Kami atas warna ibu tugas Kota Jambi, sore ini akan mengumumkan beberapa hal terkait dengan perangkatan COVID-19 yang ada di Kota Jambi. Kemudian sampai dengan hari ini, pasien dalam pengawasan ada 5 kelar di 4 rumah sakit. Bukannya hanya 1 rumah sakit, tapi 4 rumah sakit di Kota Jambi ini ada 5 pasien dalam pengawasan warga Kota Jambi. Kemudian dari tes PCR yang telah dilakukan terhadap 10 orang, maka negatif 6 orang menunggu hasil selai 3 orang, positif 1. Posisif 1 dan kami sebut positif, ini hasil PCR positif, kami sebut dengan sebutan kasus 01 Kaji atau Kota Jambi. Dan berawat di rumah sakit Kota Jambi. Ini selami laki-laki, usia 66 tahun, asal dari wilayah Kecamatan Palo Merah. Perlu kami sampaikan juga dari wayat perjalanan. Tanggal 16 Maret 2020 yang bercantutan berangkat ke Sulawesi Selatan, acara takdik. Kemudian tanggal 20 Maret 2020 tiba kembali di Kota Jambi. Tanggal 26 Maret 2020 yang bercantutan mengalami keluhan batu, pilat, dan sesak nafas sehingga berobat ke Puskesmas yang terdekat. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2020, keluhan yang sama berobat kembali ke Puskesmas. Kemudian tanggal 31 Maret 2020, kembali datang ke Puskesmas dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Gundela, Kota Jambi. Pemeriksaan laporan, laboratorium Ronson dan rapid test, hasil rapid test masih dilakukan saat itu. Namun pada tanggal 1 April 2020, pemeriksaan rapid test kembali dan hasil positif. Kemudian jawab di rumah sakit Gundela, pada tanggal 2 April diambil swab untuk tes PCR. Kemudian hari ini, tanggal 21 April, hasil PCR diterima dan dinyatakan positif. Dengan adanya kasus ini, pemerintah atau satuan tugas Kota Jambi telah melaksanakan tracking kontak. Ada lebih kurang 27 orang dilakukan tracking dalam waktu yang bersamaan. Dan 27 ini adalah warga Kota Jambi yang berangkat ke Sulawesi Selatan, satu rombongan, dalam acara tabrik akbar tersebut. Kemudian, ada satu orang kontak erat dengan keluarga dan telah dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya positif. Tetapi, hasil rapid test, hasil swabnya belum keluar dan akan ditunggu dalam waktu dekat ini. Rombongan lainnya, yang kesana hasil rapid test, status satu orang, kami nyatakan sebagai PDP, dan saat ini diawat di rumah sakit umum yang berada di Kota Jambi. Jadi, penduduk kami sampaikan, dari Sulawesi Selatan ini ada dua, yang satu sudah positif, yang satu lagi dalam PDP, tetapi sudah mengalami keluhan-keluhan seperti keluhan-keluhan COVID-19 ini. Jadi, kita tunggu lagi hasilnya. Atas kejadian ini, kami berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi, khususnya para rekan-rekan yang telah berangkat ke Sulawesi Selatan, dan pada saat itu mengikuti pencana tabrik, supaya dapat melaporkan kepada kami. Atau punya pengalaman kontrak tracking, supaya kami bisa memeriksa atau memberikan konsultasi pengawasan dan lain sebagainya. Jangan sampai dengan berhasilkan diri Anda, Anda telah membahayakan keluarga Anda dan lingkungan Anda. Kalau Anda sayang dengan keluarga Anda, sayang dengan keluarga Anda, cepat melaporkan kepada kami, supaya kami bisa mengawasi, kami bisa memberikan pengobatan dan lain sebagainya, sehingga tidak menjalankan kepada-keluhan itu. Dan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi juga, untuk tetap mematuhi apa yang sudah kami keluarkan instruksi, untuk tidak melakukan berkumpul dengan orang banyak, dan juga menggunakan masker, menjaga physical distancing dan social distancing, dan mematuhi kalau jam malam, jam jam 9 malam tidak usah keluar, tidak ada kegiatan apa perlu, lebih baik hidup masanya. Itulah gunanya kami memberikan instruksi-instruksi terkait dengan penanganan penyebaran virus COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, untuk pihak keluarga yang terkena positif, dampak positif itu diperiksa apa, seluruh pihak keluarga ya Pak? Ya, sudah diperiksa semua. Satu istrinya berdasarkan rapid test yang kedua positif, tapi dirawat rumah sakit, sudah dirawat rumah sakit, bersama dengan suaminya, dan lagi mendukung hasil swab-nya. Hasil PCR-nya sebentar lagi, mungkin 2-3 hari lagi, mungkin di depan hasilnya. Saya tidak bisa mengatakan itu, tapi saya anggap saja, karena ini masalah wabah, saya katakan kemungkinan untuk tampak ada. Jadi kita harus lebih hati-hati. Keadaan konfans secara klinis, fisik, dia sehat. Dia sehat dan tidak ada lagi batuk-batuk, tetapi hasil data lonsen masih menunjukkan hasil lonsennya positif juga. Lonsen baru-barunya. Seluruhan tetangannya baru Pak? Sudah, sudah kita adakan yang kontak tracking sama mereka, sudah kita adakan rapid test yang negatif, cuma istrinya saja yang positif.